Raja Wali Merah Jelit 19. BLARR. Dentuman serta semburan batu dan pasir seakan dimuntahkan dari puncak gunung. Puncak Naga Merah, satu di antara puncak-puncak yang ada di pegunungan Himalaya itu mendadak mengeluarkan suara menggelegar dan api yang dasyat. Semua orang terkejut karena Puncak Naga Merah tiba-tiba meletus, sekejap kemudian gemuruh dan semburan laharnya memenuhi sekitar. Dan ketika dentuman-dentuman disusul oleh hujan batu dan pasir-pasir panas, teriakan atau jeritan soat yang tak terdengar lagi maka satu di antara puncak Himalaya menggelegar dan memuntahkan asap dan jilatan api yang berlindung, Puncak Naga Merah sedang murka. Bentakan atau seruan dasyat Tai Leong menandingi kedasyatan suara atau guntur dari puncak gunung. Tai Leong terperanjat karena puncak Naga Merah tiba-tiba menyemburkan api dan batu-batuan panas, meletus dan terjadilah kepanikan anak manusia yang ada di bawahnya. Dan ketika Sintala maupun Soat Eng terkejut dan tertegun, bengong oleh kejadian yang amat tiba-tiba dan mendadak ini maka sebuah batu besar menimpa dari atas oleh semburan Naga Merah. Awas! Dua wanita itu terkejut. Mereka sadar oleh bentakan Tai Leong dan sebuah batu sebesar bukit menyambar mereka. Yang mengerikan, batu itu kemerah-merahan dan menyala karena baru saja disemburkan dari perut bumi, datang dan menimpa mereka dengan amat cepatnya. Tapi begitu mereka tersentak dan sadar, rupanya bakal terlambat untuk mengelap maka Tai Leong menyambar dan dengan sepenuh kecepatan dia menarik dua wanita itu ke sebuah lubang perlindungan. Buum! Suara amat dasyat ini benar-benar mengguncangkan tempat itu. Lubang perlindungan yang dipakai Tai Leong tiba-tiba bergerak dan runtuh. Cairan lahar panas memunkrat ke sana-sini dan sintala terpekek karena pundaknya terjilat, hangus dan seketika terbakar. Dan ketika gadis itu berteriak dan panik memegangi pundaknya, Tai Leong terkejut karena lubang perlindungan tiba-tiba menjadi gelap. Maka di luar terdengar suara bambum dan longsornya lahar panas di depan guha, suaranya seperti desisan ular atau naga marah. Tolong, kulitku terbakar. Tai Leong sadar. Dia melihat cahaya merah di pundak gadis itu, cepat bergerak dan mengerahkan sinkangnya. Dan ketika sintala mengeluh dan menahan sakit, suara di luar kian dasyat dan memekakkan telinga maka gadis itu menangis sementara soat eng tiba-tiba juga pucat dan ngeri, gentar. Leong ke, lubang ini kian gelap. Kita bakal terjebak. Tenang, Tai Leong bersikap mengagumkan, menghibur dan tidak kelihatan panik, meskipun mukanya juga pucat. Kita justru aman, engmoy. Tempat perlindungan ini ternyata baik dan tidak mengganggu kita. Tapi suasananya kian gelap. Batu dan lahar panas mulai menutupi guha. Aku pengap. Benar, aku juga, sobat. Aku mulai tak dapat bernapas. Dadaku sesak dan kita kehilangan udara segar sintala menggigil, jerih dan gentar karena sekarang berhadapan dengan kekuatan alam. Puncak naga merah meletus dan letusannya menggelegar sampai berpuluh-puluh kilometer. Tanah berderak-derak dan guha perlindungan itu seakan diguncang pekihkan ribuan raksasa murka. Gadis ini khawatir guha itu. Amblong, atau lantainya terbelah dan mereka jatuh ke lubang gelap di mana mereka bakal terkubur hidup-hidup. Maklumlah, letusan atau gelegar naga merah sungguh dasyat dan tak henti-hentinya. Batu yang berdebum dan menggetarkan lantai guha sungguh membuat orang merasa ngeri. Mereka takut terjeblos dan masuk ke lubang dalam di perut bumi. Tapi ketika Tai Leong menggerakkan ujung jubahnya dan mulut guha tiba-tiba disodok, sebuah lubang kecil tiba-tiba menganga di situ maka udara masuk dan sintalah maupun soateng lega. Bagus, kita dapat bernapas kembali. Namun dua wanita ini terpekik. Baru saja mereka berkata begitu mendadak sebuah batu melayang masuk ke guha ini, tepat sekali di lubang di mana Tai Leong baru saja menyodokkan tangannya. Dan ketika guha kembali gelap dan tempat itu pengap maka soateng mengeluh namun Tai Leong menggerakkan tangannya lagi menusuk tempat yang lain. Jangan khawatir, aku akan memasukkan udara, engmoy. Tertutup yang itu aku akan membuka yang lain. Benar saja, pemuda ini sudah membuat lubang yang lain. Tapi baru saja lubang itu terbuka tiba-tiba dihantam kembali oleh jatuhnya batu-batu yang meledak di luar guha, gelap dan Tai Leong menusuk lagi namun jatuhnya batu-batu di luar guha banyak sekali, menutup dan akhirnya soateng pucat melihat perbuatan kakaknya yang sia-sia. Maklumlah, setiap membuat lubang udara baru tentu bakal ada batu yang menyambar yang menutup lubang itu. Dan ketika wanita ini mengeluh dan Tai Leong sendiri tampak berubah, dia tak berani membuat lubang besar karena semburan lahar tentu masuk, yang berarti membahayakan dua wanita itu tiba-tiba pemuda ini mundur dan bersila, duduk memejamkan mata. Engmoy, Nona, tak ada jalan lain. Kalian masuklah ke jubah ini dan bersembunyi di situ. Soateng dan Sintala tertegun. Mereka heran karena dalam keadaan seperti itu tiba-tiba saja Tai Leong duduk bersila dan memejamkan mata, seolah pasrah, atau putus asa. Tapi begitu pemuda itu mengebutkan ujung jubahnya dan Soateng maupun Sintala tersentuh, dua wanita itu berteriak tiba-tiba mereka tersedot dan masuk ke dalam gulungan jubah. Tai Leong mempergunakan bengtau sinjinnya. Maaf, aku tak berani membawa kalian keluar. Masuk dan tinggal saja di situ sampai puncak naga merah berhenti letusannya. Sintala kagum. Dia tahu-tahu telah berada di tempat yang enak di ujung jubah itu, melihat seorang wanita setengah baya yang masih cantik dan tentu saja gadis itu terkejut. Tapi ketika Soateng memberitahu bahwa itulah Bibi Chao Chun, bekas permaisuri Raja Hu yang banyak mengalami penderitaan maka gadis ini tertegun. Jangan kaget, itu Bibi Chao Chun. Puteranya baru saja tewas oleh Jahanam Togur. Kita bertiga aman dibalik bengtau sinjin kakakku. Ah, gadis ini mulai memperkenalkan diri. Cici adalah adik perempuan kakakmu yang hebat itu. Aku Sintala, cucu Dres Tawala. Kakekku juga baru saja terbunuh poanjin poan KWI. Ya, aku Soateng, Sintala. Tapi aku belum pernah mendengar kakekmu. Tapi melihat keberanian dan kepandayanmu yang tinggi mudah ku duga bahwa kakek dan dirimu bukan orang-orang biasa. Ah, tapi aku tak mampu membunuh dua kakek Jahanam itu. Kepandayan ku masih belum apa-apa, Cici. Justru kepandayan kakakmu itulah yang mengagumkan. Dia mampu menandingi poan KWI. Hektometer, kakakku memang hebat. Tapi ceritakan bagaimana kau bertemu kakakku, aku ditipu si buntung itu, Togur Jahanam keparat. Lalu? Lalu kami bertanding. Tapi karena dia memiliki HKWI Sud, maka aku terdesak dan kakakmu tiba-tiba datang, menolong. Hektometer, Togur memang manusia keparat. Kalau kakakku tak memberi kulit ajaib itu tentu aku juga tak dapat melawan HKWI Sudnya. Dan si buntung itu bertambah lihai. Dia murid poan jin poan KWI. Ya, itu sekarang. Tapi dulu dia adalah murid enam iblis dunia. Eh, kau rupanya tahu segala tentang pemuda itu, Cici. Rupanya kalian telah lama saling kenal tentu saja, ia musuhku sejak kecil. Dan Cici juga memiliki kepandayan amat tinggi. Ah, kau pun mengagumkan, Sintala. Aku melihat bahwa kepandayanmu tidak berada di bawah kepandayanku. Tapi aku tak dapat mengalahkan si buntung keparat itu. Aku juga. Sudahlah, kita sekarang berada di tempat yang aman, Sintala. Tapi lihat kakakku duduk bersama di. Benar, sebuah suara tiba-tiba menyela, lembut dan penuh kagum. Kalian sama-sama hebat, Sintala. Dan kalian berdua sama-sama mengagumkan. Tapi bagaimana kalau naga merah masih terus meletus? Lihat Tai Leong rupanya tak bernapas. Sintala dan Soat Eng tertegun. Mereka melihat pemuda itu dan benar saja pemuda itu duduk seperti batu karang, tegak tak bergerak tapi tiba-tiba terdengar bisikan lirih bahwa mereka semua tak usah khawatir. Mereka diharap tenang dan sama-sama duduk diam. Letusan naga merah tak mungkin tak berakhir. Dan ketika mereka terbelalak karena itulah suara Tai Leong, suara yang keluar bukan dari mulut. Maka Sintala, mendecak sementara Soat Eng lega. Tadi khawatir kalau kakaknya benar-benar tak bernapas alias mati. Kita disuruh diam. Marilah kita duduk dan biar bibi Chao Chun di tengah-tengah kita benar. Mari, bibi. Duduk di tengah kami dan biar kami bersama di pula. Kao Chun tersenyum. Dia menganggu kepada Sintala dan diam-diam suka kepada gadis yang amat cantik ini, kecantikan yang khas dan berbau harum. Kecantikan asing dan teringatlah dia akan masa remajanya dulu, betapa banyak orang tergila-gila sampai Kaisar sendiri mimpi dalam tidurnya. Dan ketika dia duduk dan beringsut di tengah-tengah dua orang itu, Sintala sudah duduk dan bersama di memulihkan tenaga. Maka wanita ini menarik nafas berulang-ulang karena melihat dua wanita ini membuat dia teringat kepada dua anak perempuannya sendiri, Nangi dan Salini yang belum ketemu. Ah, gadis-gadis ini mengingatkan aku akan anak-anakku sendiri. Oh, di mana kalian, Nangi? Bagaimana pula dengan kakak Musalini? Kau Cun menahan runtuhnya air mata. Di saat seperti itu tiba-tiba kepedihannya bangkit. Bayangkan, berbulan-bulan dia telah kehilangan anak-anak perempuannya, dan berbulan-bulan pula dia mengembara bersama Tai Leong dan Soat Eng ini. Dan sekarang, berada di Himalaya yang tinggi dan menyeramkan tiba-tiba dia duduk berhadapan dengan dua gadis-gadis cantik yang mengingatkan tidak akan anak-anak perempuannya sendiri. Hati siapa tak akan sedih? Dan memandang dua gadis itu berganti-ganti tiba-tiba membuat perasaannya luka. Ada semacam gorsan dalam yang menoreh hatinya. Ada semacam keprihatinan berat. Gadis-gadis yang gagah dan lihai ini selalu diterkam bahaya, lolos dan menghadapi bahaya yang lain lagi, padahal mereka itu bukanlah gadis-gadis sembarangan dan Soat Eng justru putri pendekar rambut emas yang lihai. Bagaimana dengan anak-anak perempuannya yang justru tidak bisa silap dan amat lemah? Ah, membayangkan ini tiba-tiba hati wanita itu ngeri. Tuhan, tolonglah anak-anakku. Apakah setelah puteraku tewas mereka juga akan terbunuh? Oh, cabut nyawaku, Tianyang Agung. Aku tak sanggup hidup lagi kalau dua permataku itu juga mengalami nasib buruk. Kau cun menangis. Tiba-tiba tanpa sadar ia mencucurkan air mata. Tapi karena berbulan-bulan ini dia sudah kenyang akan tangis atau air mata, mampu menangis tanpa suara maka wanita itu sama sekali tak mengganggu Soat Eng maupun Sintala yang tak menduga bahwa menggigit bibir kuat-kuat teman mereka itu sedang dilanda kesedihannya. Kau cun memang tak mau mengganggu dan wanita itu akhirnya menyandarkan tubuh beristirahat, bercucuran air mata namun tak ada keluhan atau sedusa dan terdengar. Dan ketika dua gadis itu juga terlelap dalam samadinya, mereka juga mengusir rasa ngeri dari dentuman atau letusan naga merah maka wanita ini pun akhirnya terpulas dan tidur. Minus nol. Bangun, semua bangun. Kita akan keluar dari sini. Kau cun dan lain-lain terkejut. Tiga wanita itu tersentak ketika tiba-tiba ujung jubah bergetar. Mereka sadar dan Soat Eng maupun Sintala membuka mata, Kau cun berseru tertahan karena diadip pukul-pukul benda lembut. Itulah permukaan jubah yang membuatnya terbangun dan sadar. Dan ketika semua melompat bangun dan Tai Leong yang duduk bersilah sudah berdiri di situ, wajahnya kemerah-merahan dan mencorong maka Tai Leong mengebutkan jubahnya lagi dan tiga wanita itu terlompat keluar, keluar dari balik di yang tau sinjin. Kita tak perlu lagi tinggal di sini. Naga merah sudah tidak meletus lagi. Hektometer, benar, Soat Eng berseri dan tak mendengar gelegar atau gemuruh gunung berapi, tanda letusan sudah selesai. Naga merah sudah tak marah lagi, Leong ko. Kau benar. Mari keluar dan biarkan aku menjebol mulut geluha ini. Kau tak akan dapat, tapi Soat Eng sudah bergerak dan berkelebat menghantamkan sepasang lengannya. Dengar pukulan sakti wanita itu coba akan menjebol mulut guha, tahu bahwa guha itu tertutup dari luar oleh batu-batu atau muntahan lahar. Tapi ketika pukulannya membalik dan guha tergetar seakan runtuh, Chao Chun terpekek karena hal itu mengejutkan maka Soat Eng terlempar dan kaget berseru tertahan. Air, terlalu tebal. Wanita itu berjungkir balik. Soat Eng kaget dan penasaran tapi ia mencoba lagi, menghantam dengan menambah tenaga tapi mulut guha tak apa-apa. Bahkan di luar terdengar suara hiruk pikuk dan berdebumnya batu besar. Dan ketika tiga kali wanita itu menghantam namun kali itu pula guha bergetar dan lantainya berderak, Soat Eng pucat maka wanita ini menghentikan perbuatannya dan gentar memandang kakaknya itu. Kita terkubur hidup-hidup. Guha ini seperti makam berongga. Benar, Sintala juga meloncat maju, pucat dan gelisah melihat kegagalan temannya tadi. Kita terkubur hidup-hidup, inkong jangan-jangan tak dapat keluar. Timbunan batu amatlah tebal. Hektometer, jangan menyebutku inkong, cuan penolong. Tai Leong tersenyum, melihat gadis itu semburat. Kau telah mengenal namaku lewat adikku, Sintala, seperti juga aku telah mendengar percakapan kalian tadi. Sebut saja namaku Tai Leong, tak apa. Ah, maaf, aku-aku menyebutmu saudara Tai Leong saja. Aku masih sungkan. Hai Hek Soat Eng tiba-tiba tertawa, geli. Kau dan aku sudah cukup akrab, Sintala. Panggil saja kakakku seperti aku memanggilnya, Leong ke, atau Leong tuaku. Benar, Tai Leong mengangguk, melihat gadis itu semakin merah, gugup. Kau boleh memanggilku seperti adikku, Sintala. Atau cukup Tai Leong saja karena itulah namaku. Baiklah, aku, aku menyebutmu seperti adikmu saja. Terima kasih, Leong tuaku. Dan sekarang bagaimana kita dapat keluar dari sini? Soat Eng tersenyum. Dia melirik kakaknya karena saat itu kakaknya juga melirik dirinya. Ada saling lirik di situ dan masing-masing sama tahu apa yang dipikirkan lawan. Dan ketika Tai Leong agak semburat. Karena lirikan atau kerling adiknya sungguh penuh arti, Sintala telah menguasai kegugupannya kembali. Maka pemuda ini menekan degup jantungnya dan berkata pada adiknya itu, bukan kepada Sintala. Aku akan membuka mulut guha ini tapi kalian harap membantuku sedikit. Ada dua batu besar menghalang di depan dan kalian memegang seorang satu supaya dua batu itu tidak merapat kembali. Sanggup? Sanggup, tapi bagaimana kau tahu? Benar, Sintala juga heran, tak melihat pemuda itu keluar. Dari mana kau tahu ada dua batu besar di luar, Leong tuaku? Bukankah sejak tadi kau di sini? Aku melihatnya dengan Beng Tau Sin Jinku. Batu itu sebesar bukit, tak mungkin roboh biar dihantam seratus orang. Aku akan mendorongnya minggir dan kalian menahannya agar tidak kembali lagi ke posisi semula. Ah, kalau begitu lakukan. Biar aku membantumu. Dan aku juga, soateng kagum, berseri karena Sintala tampak begitu bersemangat, cantik kemerah-merahan. Sintala sudah tak sabar melihat dunia luar, Leong ko. Dorong batu itu dan pisahkan seperti kata-katamu. Baik, awas dan Tai Leong yang berkelebat dan berseru keras tiba-tiba menyentuh atau merabah mulut guha. Pekerjaannya seperti orang melakukan yang biasa saja tapi begitu mulut guha tersentuh mendadak terdengar drak dan getaran hebat. Sintala terbelalak karena hawa yang amat kuatnya tiba-tiba meluncur dari lengan pemuda itu, angin dingin yang dasyat di mana deru atau sambarannya membuat cawocun terpelanting. Dan ketika gadis itu juga berteriak kaget karena kakinya tahu-tahu terangkat naik dan hendak terlempar, soateng juga berseru yang sama karena mengalami hal yang juga sama maka Tai Leong berseru agar semua merapat ke dinding. Jangan panik, jangan kacau. Merapat ke dinding dan kalian berdua cepat ke sini menahan dua batu besar itu. Soateng terbelalak. Kakaknya mengeluarkan teriakan panjang dan mulut guha tiba-tiba terbuka. Lapisan setebal satu meter hiruk pikuk bermunkratan ke sana kemari dan saat itulah tampak bahwa dua buah batu sebesar bukit benar-benar saling berhimpit di sana, di luar guha. Dan ketika Tai Leong berseru agar dua temannya bergerak cepat, pemuda itu menahan di kiri kanan maka soateng bergerak tapi Sintala tetap bengong oleh takjub. Kerasak, boom! Soateng tak kuat. Wanita ini berkelebat dan bergerak di sebelah kanan kakaknya tapi batu yang lain jatuh kembali. Batu itu seharusnya ditahan Sintala tapi gadis itu bengong. Dan karena Tai Leong menahan di tengah tapi tergencat, tak ada bala bantuan maka pemuda itu melepaskannya kembali dan soateng berseru kecewa karena batu saling berhimpitan kembali. Ah, gagal! Bagaimana kau ini, Sintala? Kenapa diam tak membantu? Maaf, gadis itu merah padam, terkejut. Aku bengong, Eng Cici. Aku terkesima melihat mulut guha tiba-tiba terbuka. Ah, kau terkesima oleh kekuatan kakakku, oleh Sintangnya yang luar biasa. Hayo coba lagi dan jangan terlambat. Hektometer, sudahlah, Tai Leong juga agak menyesal, tapi memarahi adiknya. Kita semua belum seperasaan, Eng Moi. Mari coba lagi dan minggir dahulu. Soateng menggeser. Sekarang dia di sebelah kiri kakaknya dan Sintala di sebelah kanan. Tai Leong mundur dan mengambil posisi kuda-kuda, setengah jongkok. Lalu ketika dia berkelebat dan mengeluarkan bentakan nyaring, angin menderu dari kedua lengannya maka pemuda itu menghantam dua batu di depan dan terdengar ledakan keras ketika batu di depan guha menyebak, lubang kecil kembali terlihat. Awas, cepat tahan. Soateng dan Sintala bergerak berbareng. Kini mereka bersamaan meloncat dan masing-masing sama-sama mengeluarkan teriakan panjang. Untuk menambah kekuatan dua wanita itu sama-sama berseru keras. Dan ketika dua batu besar itu ditahan dan Tai Leong menambah tenaganya lagi, menggeser dan mendorong maka batu itu berderak dan Tai Leong berseru agar bibinya keluar lebih dahulu lewat celah kecil yang kian melebar itu. Cepat, bibi Chao Chun harap keluar. Kao Chun, yang terbelalak dan kagum oleh kehebatan pemuda ini tiba-tiba sadar. Tadi ia terpelanting dan menggigil di sudut guha, terbawa oleh angin sambaran Tai Leong. Tapi begitu Tai Leong mampu membuka mulut guha dan dua batu raksasa yang berhimpitan itu ditahan tiga pasang lengan yang kokoh perkasa dari lengan Tai Leong keluar ruat putih kemerah-merahan. Dan maka wanita itu berseru tertahan dan meloncat keluar, bergegas dan tersandung tapi bangun lagi dengan jerit atau keluhan kecil. Lolos. Bagus, sekarang kau, Eng Moi. Dan Sintala. Soat Eng ragu-ragu. Dia sedang menahan batu di sebelah kiri tapi kakaknya membentak agar cepat melepaskan itu. Tai Leong mengerahkan Sinkangnya hingga terdengar suara berkeratak. Dan ketika pemuda itu membentak lagi dan Soat Eng meloncat, berseru agar kakaknya berhati-hati maka wanita itu lolos tapi Sintala tertegun tak mau mengikuti, menahan batu di sebelah kanan. Eh, giliranmu, Sintala. Cepat. Tapi, tapi batu ini berat. Dia akan jatuh dan berhimpitan lagi. Aku menahannya Tai Leong berseru, muka mulai berkeringat. Cepat dan jangan lama-lama, Sintala. Aku akan menahan dengan kedua lenganku dan selamatkan dirimu. Namun gadis ini bimbang. Sintala kembali ragu-ragu karena dua batu itu bergerak dan kembali mengeluarkan detak-detak mengerikan. Tai Leong ada di tengah-tengah dan pemuda itu dalam posisi terhimpit. Tai Leong telah maju dan kedua lengannya terkembang ke kiri kanan. Batu raksasa yang tingginya sebesar bukit dan beratnya jelas ratusan ton itu tentu amatlah hebatnya. Sekali tergencet tentu pemuda itu akan lumat. Dan ketika Sintala menggeleng dan berseru agar Tai Leong keluar lebih dulu, dia belakangan maka Tai Leong terkejut dan membelalakan matanya. Apa? Kau gila? Tidak, aku juga dapat menahan batu ini, Leong tuaku. Asal dalam posisi begini tentu aku sanggup. Kau keluarlah dulu dan setelah itu aku. Tapi kau tak dapat menahan dua batu sekaligus. Ini terlampau berbahaya. Hektometer, belum dicoba, Leong ku. Tapi aku yakin bisa. Kau keluarlah dulu, dan aku menyusul. Tai Leong pucat. Debat dan tanya jawab ini membuat tenaganya berkurang batu berderak dan kembali menekan. Dan ketika dia berseru agar gadis itu tak usah membantah, keluar dulu maka batu menggencet dan Sintala tiba-tiba berseru menggerakkan tangannya yang lain menahan batu yang sebelah. Cepat, aku kira sanggup. Tai Leong menjadi pucat. Dia harus memusatkan perhatiannya lagi untuk menahan dua batu raksasa itu. Hal yang membuat Sintala ringan dan merasa mampu menahan beban. Dan melihat gadis itu nekat serta mengira gampang, Tai Leong tiba-tiba ingin memberi pelajaran maka pemuda itu membentak dan melepas kedua tangannya. Baiklah, coba kau tahan. Sintala terkejut. Begitu Tai Leong melepaskan tangannya mendadak batu ratusan ton itu menekan berat. Begitu beratnya hingga tiba-tiba ia berseru keras, kaget dan mengerahkan tenaga tapi sepasang batu itu tetap bergerak menekan, kian lama kian ke dalam hingga gadis itu menjadi berubah karena begitu ditinggalkan Tai Leong mendadak ia tak sanggup. Dan ketika Sintala menjadi pucat sementara Tai Leong cukup memberi pelajaran maka pemuda itu membentak dan menggerakkan sepasang lengannya lagi menahan batu raksasa itu. Nah, sekarang keluarlah dan jangan menawar-nawar lagi, krek sepasang lengan Tai Leong berbunyi, seluruh ototnya menggembung dan uap putih kemerahan itu muncul dengan cepat. Sintala menjadi ringan dan percayalah gadis itu bahwa ia tak sanggup menahan sendirian, dua batu raksasa itu benar-benar berat. Hanya orang seperti Tai Leong inilah yang sanggup. Dan ketika ia terisak dan meloncat keluar, merah padam, maka Tai Leong bingung bahwa sekarang ia harus sendirian mengganjal batu raksasa ini, tak dapat keluar. Airh, Leongko terjepit soat yang juga sadar dan berseru kaget. Tadi semuanya lupakan kemungkinan ini, menganggap satu per satu dapat keluar padahal orang terakhir bakal menjadi korban. Sintala juga tertegun dan teringat itu. Tapi begitu soat yang kebingungan dan gadis itu berkelebat ke depan mendadak ia mengangkat batu sebesar orang ke arah dua batu besar itu. Leong Tuako, ku berikan pengganjal. Cepat keluar. Tai Leong berseri. Inilah kera yang tepat dan batu melayang ke tengah-tengah batu raksasa itu, ia mengerahkan tenaganya sejenak dan cepat lolos begitu pengganjal tiba. Dan begitu terdengar suara keras karena batu pengganjal terjepit di tengah-tengah batu raksasa maka batu sebesar orang itu hancur tergencet menggantikan Tai Leong. Kerasak. Soat yang pucat. Batu dapat hancur di gencet seperti itu, apalagi manusia. Namun ketika Tai Leong tertawa mengusap keringat, mengucap terima kasih kepada Sintala maka Soat Eng juga sadar. Benar, terima kasih, Sintala. Aku lupa akan care seperti ini. Sudahlah, gadis itu lega, berseri-seri Leong Tuako amat mengagumkan, Eng Cici. Setelah aku sendirian menahan beban ternyata aku tak kuat. Aku juga berterima kasih karena disuruh keluar lebih dulu. Ah, kau wanita, Tai Leong tertawa. Sudah sepantasnya laki-laki mengalah kepada wanita, Sintala. Itu sudah wajar dan lihat kita semua sudah selamat. Benar, dan sekarang kita mencari kakek iblis poan KWI dan si buntung itu. Hektometer, aku ingin mencari bengan Soat Eng tiba-tiba berseru. Adikku tadi di puncak sana, Sintala. Jangan-jangan ia tewas dan bagaimana bisa membawa kepala poan Jin. Benar, anak itu, ah, dia adikmu. Bagaimana bisa di atas sana dan membawa poan Jin yang berlumura darah? Adikmu itu mengejutkan sekali, tawanya melengking dan nyaring menggetarkan bukit. Hektometer, ada sesuatu padanya, Tai Leong tiba-tiba berseru. Kita harus mencarinya sekaligus mencari Togur atau poan KWI. Mari, kalian ikut aku dan biar bibi Chao Chun masuk kembali. Dan ketika Tai Leong mengebutkan lengan jubahnya dan Chao Chun tersedot masuk, lenyap dan kembali terlindung di balik beng Tau Sin Jin. Maka Tai Leong sudah berkelebat dan menuju puncak. Hei, tunggu kami Soat Eng berteriak, melihat kakaknya terbang ke atas dan bukan main cepatnya. Jubah yang berkibar di kiri kanan benar-benar membuat kakaknya itu seperti seekor Raja Wali yang meluncur ke atas, sekejap kemudian sudah jauh meninggalkan mereka dan wanita ini berseru mengejar kakaknya. Dan ketika Sintala juga berkelebat dan ngeri melihat batu-batu besar atau lumpur panas di kiri kanan mereka maka gadis itu pun berteriak dan mengejar. Tai Leong tak memperdulikan dan teringat adiknya. Benar, tadi adiknya itu muncul di puncak naga merah dan membawa kepala seseorang. Soat Eng menyebut bahwa itulah Poan Jin, saudara atau pasangan Poan KWI. Dan karena adiknya sudah lebih dulu mengenal dua kakek iblis itu dibanding dirinya, Tai Leong baru pertama kali ini bertemu maka pemuda itu bergerak cepat ke atas. Tai Leong melewati lumpur-lumpur mendidih yang masih kemerah-merahan, lahar atau muntahan lahar dari puncak naga merah. Dan ketika ia juga melewati batu-batu besar yang kemerah-merahan, batu-batu panas yang menyala oleh api maka Tai Leong tiba di puncak dan tertegun tak melihat apa-apa di situ, disusul oleh Soat Eng dan Sintala yang berkelebat mengejar. Mana adik kita? Tak ada, pemuda ini berseru lirih, heran dan khawatir. Disini hanya tumpukan bara-bara raksasa, engmoy, juga lumpur-lumpur mendidih. Aku tak melihat di mana bengan. Atau terkubur hidup-hidup, Soat Eng ngeri, tiba-tiba menangis. Hayo kita cari dia, Leong ku. Aku tak mau adikku mati. Sabar, Tai Leong mencekal adiknya ini. Aku akan melihat dengan metu batinku. Eng moi. Aku merasa bengan masih hidup. Tapi entah di mana dia. Kalau begitu cepat kau cari, aku tak sabar. Hektometer, baik, dan Tai Leong yang bersedakap dan memejamkan metu, tiba-tiba berdiri tak bergeming memusatkan kekuatan batinnya. Dengan kesaktiannya yang tinggi pemuda ini melepas radar, mempergunakan ilmunya yang disebut Hong Kong Patsyang Li, memencar sinar ke-8 penjuru metu angin. Dan ketika dari tubuh pemuda itu memancar ke-8 penjuru metu angin mendadak Tai Leong membuka metu karena 1 dari 8 sinarnya itu berkedip-kedip ke satu arah, tepat di belakang sebuah batu besar, batu yang juga merah merong karena masih panas oleh semburan api naga merah. Dia di situ, di balik batu itu. Soat Eng berkelebat mendahului. Ia tak tahan oleh pemberitawan ini dan cepat menggerakkan kakinya ke batu besar itu. Banyak batu di puncak naga merah dan semuanya rata-rata mengepulkan uap panas, merah menyala karena puncak naga merah memang masih belum dingin. Tapi ketika ia tiba di sini dan tak melihat apa-apa, kosong, maka wanita itu tertegun dan Tai Leong sudah berkesur di sebelahnya. Tak ada siapa-siapa, tak ada apa-apa. Tai Leong juga tertegun. Isyarat Hong Kong Patsyang Li-nya jelas menunjukkan ke situ namun di sini ternyata tak ada apa-apa. Lumpur panas masih mendidih dan heranlah dia oleh itu. Apakah Hong Kong Patsyang Li-nya keliru? Tak mungkin. Dan ketika Sintala juga berkelebat dan tak melihat siapa-siapa di situ maka Tai Leong memejamkan matanya lagi dan mengerahkan ilmu kesaktiannya itu lagi, penasaran. Tit-tit-tit sinar putih itu tiba-tiba muncul lagi, berbunyi dan terbelalaklah soateng karena tiba-tiba sinar atau cahaya Hong Kong Patsyang Li ini menyambar ke bawah. Dan ketika terdengar suara ces seolah api bertemu es maka Tai Leong membuka matu dan menuding ke situ. Dia di bawah, di bawah batu ini. Soateng terkejut. Kakaknya tiba-tiba mengibaskan lengan dan batu besar yang merah marong itu mencelat. Dan ketika Sintala tertegun karena Tai Leong benar-benar hebat sekali, batu itu jatuh menimpa teman-temannya yang lain maka semua terbelalak karena terdapat sebuah lubang kecil di situ. Dan suara tit-tit-tit semakin keras. Awas, kalian minggirlah Tai Leong mendorong dua temannya. Soateng dan Sintala terhuyung karena Tai Leong sudah menggerakkan tangannya dengan cepat sekali. Lubang kecil itu digali dan sekejap kemudian sudah melebar. Dan ketika lubang itu menganga dan Soateng berseru tertahan karena seseorang tengkurap di situ, tampak punggung dan lengannya maka Tai Leong menarik dan, tubuh tanpa kepala terlempar ke atas. Poanjin. Tai Leong tertegun. Soateng berteriak karena itulah kakek iblis Poanjin. Sintala juga berseru tertahan karena mengenal tubuh tanpa kepala itu. Tapi ketika mereka terkejut dan berteriak kaget, Tai Leong juga membelalakan Matu, tiba-tiba terdengar kekeh tawa dan seseorang meloncat dari lubang yang tadi menjadi tempat tengkurap mayat itu, disusul oleh menyambarnya sebuah kepala bermisai panjang. Hei hei, kalian semua mampus. Sintala berseru mendahului. Gadis inilah yang pertama melihat meloncatnya bayangan itu, bayangan seorang anak laki-laki yang melemparkan sebuah kepala sambil menghantam Tai Leong, karena kebetulan Tai Leong membalikan tubuh memperhatikan mayat Poanjin itu, mayat yang sudah tanpa kepala. Dan begitu gadis ini berkelebat dan menerima hantaman itu, menangkisnya untuk melindungi Tai Leong maka benturan keras menggetarkan tempat itu dan Sintala mencelat berjungkir balik. Airh, des! Sintala terkejut bukan main. Gadis ini terkejut karena serangkum angin yang amat dasyat menyambarnya. Hal itu tak diduga karena yang menyerang hanyalah seorang anak kecil. Maka begitu menerima dan dia terlempar, tinggi berjungkir balik maka cucu Dresawala ini berseru tertahan karena anak itu terkekeh-kekeh dan tidak bergeming, padahal tangkisannya tadi amatlah kuat. Iblis, anak ini gila. Soat Eng dan Tai Leong menoleh. Mereka membalikan tubuh dan segera melihat siapa itu, bukan lain adalah Bengan, adik mereka. Tapi begitu Sintala berseru tertahan dan kaget melayang turun, Soat Eng berteriak karena bertemu adiknya kembali mendada adiknya itu tertawa dan berkelebat menghantamnya, pakaian compang-camping sementara rambut riap-riapan bagai bocah edan. Kau pun mampus. Soat Eng kaget. Dia melompat ke depan menubruk adiknya itu, tak taunya disambut pukulan dan angin pukulan yang menyambarnya ini amatlah hebatnya. Bengan, adiknya itu, tiba-tiba memiliki kekuatan luar biasa yang angin pukulannya meneru, dan ketika dia terkejut dan tentu saja berteriak, menangkis, maka Soat Eng pun terpental dan terlempar berjungkir balik. Haha, sekarang kau anak ini menyambar Tai Leong, tidak banyak bicara dan berkelebat lagi dan Tai Leong berseru perlahan. Tai Leong terkejut karena tiba-tiba melihat tindak tanduk yang aneh dari adiknya ini, Matt Leong liar namun mencorong penuh tenaga sakti. Dan ketika ia berkelit namun seng adik tetap mengejar, melepas pukulan sambil terkekeh-kekeh maka ia menangkis dan terdengar suara pendek yang mengakibatkan batu di sekeliling meloncat ke atas oleh getaran atau aduk pukulan itu. Duh! Beng An terhuyung! Sintala, yang tertegur dan bengong di tempat tiba-tiba dapat merasakan betapa kuatnya aduk pukulan tadi. Jantung seakan dipukul palu godam dan Soat Eng sendiri juga menahan napas karena jantung terpukul kuat. Benturan atau suara bertemunya dua pukulan tadi benar-benar mengguncangkan tempat itu, meskipun pendek dan singkat. Tapi begitu Beng An terhuyung dan terbelalak lebar, Tai Leong merupakan lawan terkuat mendadak anak ini berkelebat dan menyerang Sintala, rupanya tahu bahwa lawan yang lebih lemah harus dihancurkan lebih dulu. Hehehe, kau belakangan saja. Biar ku bunuh dulu gadis ini dan Beng An yang berkelebat dengan amat cepatnya dan tahu-tahu telah menyerang Sintala mendadak membuat gadis itu terdesak karena dengan cepat dan bertubi-tubi anak itu melepas serangan-serangannya. Sintala mengelak dan menangkis namun tetap saja ia terhuyung. Pukulan-pukulan aneh menyambar dan setiap beradu lengan tentu ia menjerit, karena ia tentu terpental. Dan ketika anak itu berkelebatan cepat dan bajunya yang compang-camping melecut atau meledak-ledak persis gaya serangan Poan Jin Poan KWI maka gadis itu berseru pucat karena lawan yang dihadapi benar-benar seolah Poan Jin Poan KWI sendiri. Iblis, anak ini memiliki tenaga Poan Jin. Ia memergunakan ujung bajunya sebagai misai. Benar saja, baju yang compang-camping itu melecut atau menyambar-nyambar seperti gerakan misai panjang. Poan Jin maupun Poan KWI memang memiliki kepandayan yang khas ini, meledak-ledakan atau melecutkan misainya itu. Dan ketika sintalah kebuakan karena singkang anak itu amatlah kuatnya, ia selalu terpental maka bengan terkekeh-kekeh dan soateng tiba-tiba berkelebat dan membentak, mencengkeram adiknya itu. Bengan, jangan kurang ajar. Mundur. Namun wanita ini berteriak kaget. Pundak bengan tiba-tiba menjadi panas, jari-jari yang mencengkeram bagai disengat api dan soateng tentu saja melepaskannya, berjengit dan berteriak. Dan ketika anak itu membalik dan menyerangnya, terkekeh-kekeh maka bengan ganti-berganti menyambar dua wanita ini. Kau curang, licik. Hehehe, boleh mengeroyok tapi harus bilang dulu. Soateng kelabakan. Sama seperti sintalah ia pun mengelak dan menangkis. Tapi ketika ia terpental dan rejungkir balik terlempar, tenaga bengan amatlah hebatnya maka seng cici tiba-tiba menangis dan berteriak pilu. Bengan, jangan gila. Aku ncimu sendiri soareng. Hehehe, gila? Kau menganggapku gila? Kurang ajar, kaulah yang gila, siluman cantik. Kau dan temanmu ini yang aidan, des-des dan soateng yang berjungkir balik menerima sebuah serangan tiba-tiba di susul sintalah yang juga berteriak dan terlempar ke atas. Bengan menggerakkan kedua lengannya ke kiri kanan dan dua wanita itu sama-sama mencelat. K.H. Ibal Sinkeng, yang biasanya hebat dan amat diandalkan itu mendadak terenam oleh sebuah tenaga lunak, amblas dan tiba-tiba membalik begitu anak itu menolaknya ke atas. Dan ketika soateng berjungkir balik sementara sintalah juga terlempar bergulingan, kaget berteriak marah maka Tai Leong yang terbelalak dan memperhatikan semua itu tiba-tiba melihat kepala Poanjin bergerak, metu yang tertutup itu tiba-tiba membuka, melotot. Bengan, pergunakan HW Igan San Hui Tokmu. Bunuh mereka dan kunyah otaknya mentah-mentah. Tai Leong terkejut. Mayat yang sudah tak berdaya itu mendadak dapat hidup kembali, berseru tapi bukan melalui mulut melainkan melalui roh. Dan ketika Tai Leong terkejut karena aditnya di sana terkekeh-kekeh, metu yang mencorong itu mendadak tak berkedip sekonyong-konyong terdengar bentakan atau seruan penuh pengaruh, pengaruh iblis. Anak-anak, kalian tak dapat melawai aku. Menyerah dan lihatlah bahwa kalian tak bertenaga. Lihat bahwa kalian lemas. Soat Eng dan Sintala terkejut. Mereka terbelalak ketika tiba-tiba dari sepasang metu. Anak itu timbul kekuatan sihir yang amat kuat, hidup dan berpijar-pijar dan warnanya seperti matu setan, merah bagai api. Dan ketika mereka tersentak dan tak mampu melepaskan diri, sorot metu itu menghisap mereka mendadak. Keduanya merasa lemas dan benar-benar tak bertenaga. Haha, sekarang kalian roboh. Robot karena lemas. Sintala dan Soat Eng mendeprok. Mereka kena pengaruh HW Igan San Hwi Tok. Metu api pembuyar ingatan, dan tiba-tiba mengeluh tanpa daya. Metu api Beng An menembus pikiran mereka dan jatuhlah keduanya dengan posisi terduduk. Dan ketika keduanya tertegun dan bengong, Beng An berkelebat dengan kesepuluh jari mencengkeram ubun-ubun. Dua wanita itu maka Tai Leong bergerak dan tiba-tiba meledakan telapak tangannya, bunyi menggelegar bagai guntur melenyapkan pengaruh HW Igan San Hwi Tok. Beng An, jangan membunuh. Dua wanita itu sadar. Mereka terpekek ketika tiba-tiba setpuluh jari Beng An sudah di atas kepala, sekali mencoblos tentu kepala mereka bolong dan otaknya ada ambil. Bukan main mengerikannya. Tapi begitu Tai Leong berkelebat dan dengan suaranya yang dasyat pemuda itu membuyarkan pengaruh HW Igan San Hwi Tok, Beng An tertegun dan terhenti gerakannya mendadak kakaknya itu sudah menyambar pundaknya dan melempar anak laki-laki itu sampai terguling-guling. Menampar pundaknya dua kali. Bres-bres. Beng An seolah disambar petir. Anak ini berteriak karena gerakan dan bentakan Tai Leong sungguh mengejutkannya. Terhadap Tai Leong memang diajerih, selalu menyerang dua wanita ini dan tak menyerang pemuda itu. Maka begitu Tai Leong membentak dan bentakannya melenyapkan pengaruh HW Igan San Hwi Tok, Tai Leong mempergunakan Tian Jong Sin Imnya, suara menembus langit, sehingga langit seolah-olah terbelah, bentakan atau seruan pemuda itu memang dasyat. Maka anak laki-laki ini tertegun dan saat itu dicengkeram dan dilempar. Beng An tak mampu berkelit karena tujuannya adalah Sintala dan encinya, anak ini liar dan ada tanda-tanda tak waras. Po An Jin dengan keji telah menjungkir balikan pikiran anak ini hingga gila. Dan ketika Tai Leong bergerak dan adiknya dilempar, So Ateng dan Sintala berteriak melempar tubuh maka pemuda itu sudah mengejar dan tidak memberi kesempatan adik laki-lakinya bangun. Kau kemasukan roh Po An Jin. Maaf dan biarkan aku menampar kepalamu. Beng An bergulingan. Cepat dan luar biasa anak ini mengelak dan melengking, tepukan atau tamparan Tai Leong luput. Dan ketika Tai Leong terkejut karena gerakan adiknya sungguh luar biasa, gerakan itu bukan gerakan seorang anak kecil melainkan gerakan seorang ahli silat tingkat atas, tanah meledak terkena tamparannya maka adiknya itu memaki-maki dan suara parau terdengar dari situ, suara Po An Jin. Bocah Jahanam, pergi dan jangan dekati aku. Atau nanti kau kubunuh. Hektometer Tai Leong berkelebat, marah. Kau jangan mengganggu adikku, Po An Jin rohmu tak layak menyusupi tubuhnya dan pergilah. Aung, kau nikat. Awasku bunuh namun ketika Tai Leong mengibas dan berkelebat menghilang, mempergunakan ang tiaw ginkangnya yang luar biasa maka tangannya tau-tau menepuk atau mendarat di ubun-ubun adiknya itu. Plak. Terdengar jeritan tinggi. Beng An terlempar namun Tai Leong masih mengejarnya juga, mementah dan menghilang dan tau-tau muncul di belakang adiknya lagi. Dan ketika tiga tamparan kembali berturut-turut mengenai atas kepala, pekik atau lengking itu berubah keluhan maka Beng An terbanting namun tiba-tiba kepala disana menggelinding dan mencelat menyambar pemuda ini. Leong ke, awas. Tai Leong membalikan tubuh. Dia terkejut namun menggerakkan ujung lengan jubahnya. Kepala pepoanjin mendadak hidup dan melayang menghantam dirinya. Sungguh tak masuk akal. Namun karena pengaruh ilmu hitam memenuhi tempat itu dan soateng maupun sintala terhuyung-huyung mau muntah maka kepala itu disambut dan pecah bertemu jubah pemuda ini. Prak. Jerit atau pekik kesakitan terdengar dari mulut Beng An. Anak laki-laki itu mengaduh dan memegangi kepalanya sendiri, padahal yang dihantam dan dipecahkan itu adalah kepala poanjin. Dan ketika Tai Leong mengerutkan kening karena harus memukul hancur sebuah mayat, hal yang tak disenangi maka Beng An roboh dan pingsan disana, mulut dan hidungnya mengeluarkan darah dan saat itu terdengar jerit atau pekik lain. Sesosok asap hitam menyambar. Dan ketika sintala ganti menjerit karena asap itu menyerang Tai Leong, yang sedang tertegun dan memandangi kepala poanjin maka ledakan memenuhi tempat itu disusul awan tebal yang bergulung-gulung. Belar. Tai Leong terpelanting. Poan KWI, dalam wujud halus, tiba-tiba datang dan memekik dibalik ilmu gaib. Kakek itu melihat kematian adiknya dan mengeluarkan teriakan menyeramkan. Tapi karena dia menyambar dalam ilmu hitam dan sintala tak melihat kakek itu, begitu pula soat eng maka Tai Leong tersentak ketika ratusan asap hitam menyambar atau menyerangnya dari segala penjuru cepat dan bertubi-tubi dan tau-tau pemuda ini pun lenyap tergulung. Tai Leong melihat ratusan wajah-wajah setan berkelebatan di sekelilingnya, mulut dibuka lebar-lebar dan taring-taring yang amat tajam menganggah siap mencaploknya. Bau busuk juga menyambar dan puncak naga merah tiba-tiba menjadi gelap gulita. Tapi ketika pemuda itu membentak dan meledakan kedua tangannya, mengeluarkan kesaktiannya maka di tangan pemuda ini tiba-tiba memancar sebatang sapulir yang terang-benderang, menyerang atau menghancurkan asap-asap hitam yang bergulung-gulung amat tebal itu. Poan KWI, tak perlu berbuat curang. Aku dapat menghancurkan ilmu hitamu. Ledakan atau guntur kembali terdengar puncak naga merah di sambar cahaya terang-benderang ini dan awan tebal yang bergulung-gulung mendadak lenyap. Poan KWI tiba-tiba tampak dalam wujud aslinya dan kakek itu terhuyung-huyung memegangi misainya yang nyaris pendek, terbabat atau putus ketika dalam pertandingannya pertama melawan pemuda ini. Dan ketika Sintala dapat melihat kakek itu dan berteriak panjang tiba-tiba gadis ini menerjang dan mengeluarkan tongkatnya. Kakek keji, kau mampuslah. Namun tongkat meledak sebelum mengenai sasarannya. Poan KWI meniup dan sinar kebiruan menyambar, seperti lidah naga, membuat gadis itu terpekik dan Sintala terbanting terguling-guling. Dan ketika gadis itu meloncat bangun dan memaki kalang kabut, marah tapi juga gentar maka Tai Leong bergerak dan melepaskan pukulannya ke arah kakek itu, berseru agar gadis itu mundur dan menyambarlah sinar merah ke arah Poan KWI. Dan ketika Poan KWI membentak dan menyambut dengan sinar biru maka lagi-lagi kakek itu terpental. Des! Poan KWI kalah kuat. Untuk kesekian kalinya lagi kakek itu merasa kalah tenaga, terhuyung dan menerima lagi serangan-serangan Tai Leong namun kini tiba-tiba ia mengelak dan berkomat kamit. Dan ketika tangannya berkerotokan dan satu per satu, sungguh mengejutkan maka tiba-tiba sepuluh jari-jari kaku menyambar dan menyerang Tai Leong, disusul oleh siku dan pangkal lengan dan mendadak tubuh kakek itu sudah lepas sendiri-sendiri, menyambar dan kepala ataupun kaki beterbangan menyerang Tai Leong. Sungguh ini ilmu siluman yang belum pernah dihadapi Tai Leong seumur hidupnya. Dan ketika pemuda itu terperanjat karena lawan mengeluarkan ilmunya yang paling mengerikan, rupanya juga paling rahasia maka jari atau potongan-potongan tubuh menghajar pemuda ini dari segala penjuru. Hehehe, kau tak dapat mengalah kaya ku, Tai Leong. Coba hadapi ilmu kuhekut keng ini. Tai Leong pucat. Dia beterbangan namun potongan-potongan tubuh itu juga beterbangan mengikutinya. Jari atau potongan-potongan tangan menghantam seluruh tubuhnya hingga sakit-sakit, dipukul tapi terpental dan menyerang lagi. Dan karena dia belum tahu ilmu apa itu hekut keng, melepas sendi, maka pemuda ini jatuh bangun dan Sintala maupun Soat Eng juga berteriak karena ngeri, melihat kakaknya itu matang biru. Leong ke, biar ku bantu kau. Benar, Sintala juga berseru, menghilangkan rasa ngerinya. Biar ku bantu kau, Leong tuaku. Atau kita sama-sama mampus menghadapi kakek siluman ini Sintala maupun Soat Eng sudah menerjang maju, memeranikan diri dan menghadapi kakek itu. Namun ketika potongan-potongan tubuh itu juga menghantam atau menyerang mereka, bahkan kepala poan KWI melesat dan meninggalkan tubuhnya maka Soat Eng berteriak ketika dibentur pipinya. Aih, plak! Soat Eng terbanting. Kaget dan ngerinya bukan main dan kepala itu menyambar-nyambar lagi, beterbangan di sekelilingnya dan misai yang ada di janggut tiba-tiba juga lepas satu per satu, melesat dan menyambar-nyambar wanita itu maupun Sintala. Dan ketika Sintala juga terpekek karena lawan sungguh iblis yang amat mengerikan sekali maka Tai Leong terhoyung dihantami potongan-potongan tangan atau jari kaki, pucat dan mengebut namun bagian-bagian tubuh poan KWI itu pasti datang dan menyerang lagi, sungguh membuat tengkuknya merasa seram. Tapi ketika pemuda ini bingung dan pucat menghadapi lawan tiba-tiba terdengar bisikan lembut yang menyusup di telinganya. Tai Leong, lepas jubahmu. Tangkap dan masukkan potongan-potongan tubuh poan KWI ke dalam jubahmu. Incar kepala kakek itu dan ikat dengan misainya. Tai Leong girang. Tiba-tiba sesosok asap putih muncul di sana, bergoyang tapi kemudian lenyap. Dan ketika ia berseru keras dan melepas jubahnya, jari atau potongan-potongan tubuh poan KWI berterbangan menyambar-nyambar maka Tai Leong sudah membentak dan meraup semua bagian-bagian tubuh itu, cepat dan luar biasa dan tahu-tahu sepuluh jari tangan sudah masuk atau terjebak di dalam jubahnya, disusul kemudian oleh siku atau pahlawan. Dan ketika semua akhirnya masuk dan merontar-ronta tak dapat keluar, tinggal kepala poan KWI yang berkelebatan menyambar-nyambar maka kakek itu berteriak, Matt melotot. Hei, apa yang kau lakukan, anak muda? Mana bagian-bagian tubuhku? Keluarkan mereka. Hektometer, Tai Leong jijik. Kau iblis yang keji dan tak berperasaan, poan KWI. Tubuh sendiri kau lepas-lepas dan tidak kau hargai. Maaf, aku menangkapnya dan sekarang tiba giliran kepalamu, plak dan kepala poan KWI yang dikebut dan terpental tiba-tiba disusul oleh jerit kakek itu yang tak dapat menyatu dengan tubuhnya. Kakek ini pucat karena Tai Leong telah memasukkan semua bagian-bagian tubuhnya ke dalam jubah, berarti dia tak dapat normal lagi sebagai manusia dan memekiklah kakek itu oleh amarah yang sangat. Dan ketika ia coba merampas namun Tai Leong selalu menolaknya, bahkan pemuda itu merau peribuan misai yang bergerak melalui ilmu hitam. Tiba-tiba misai kakek itu juga telah digenggam pemuda ini dan sekarang meledak-ledak siap hat menangkap tuannya. Au, keparat. Kau dibantu gurumu, Tai Leong. Kau diberitahu gurumu. Ah, bu bengsian su kakek jahanampuan KWI kalang kabut, benar-benar tak dapat merampas bagian tubuhnya sendiri dan kebuahkanlah kakek itu bagai kambing kebakaran jenggot. Hekut keng akan lumpuh kalau dijadikan satu. Bagian-bagian tubuh itu tak boleh tertangkap atau ilmu hitam ini bakal tak berdaya. Dan ketika benar saja tinggal kepala itu yang sendirian menyambar-nyambar, tak ada lagi bagian tubuh yang membantu atau mengikuti maka Puan KWI menjerit ketika tiba-tiba misainya sendiri melecut pipi. Aunggah kakek itu berteriak. Kau licik, Tai Leong. Kau curang. Kembalikan tubuhku ke asal hektometer, Tai Leong mengejek. Aku akan mengembalikanmu ke asal kalau kau masuk ke sini, Puan. KWI. Ayo ku tangkap dan jangan bergerak. Keparat, aku tak mau dan kakek itu yang berteriak dan melengking-lengking akhirnya kebingungan menyerang Tai Leong, tertolak atau terpental dan setiap kali harus mengelak cepat ketika misai menggubat atau mau melilitnya. Kakek ini bingung karena tinggal dua pilihan baginya, ditangkap dan menyatu dengan tubuhnya tapi seketika itu juga menjadi tawanan atau bebas dan melayang-layang namun hidup hanya dengan sebuah kepala saja. Tinggal mana yang dia pilih. Dan karena menjadi tawanan Tai Leong juga terasa berat, pemuda itu benar-benar amat lihai dan luar biasa. Akhirnya kakek ini mengeluh karena ingin bebas meskipun hanya dengan sebuah kepalanya saja, hidup sebagai makhluk tak normal. Baiklah, kakek itu menjerit. Aku menyerah kalah, Tai Leong. Tapi adikmu juga mengalami nasib buruk. Biar aku pergi dan lihat siapa yang lebih menderita dar poan KWI meledakan asap mulutnya. Hilang dan lenyap dan soat eng serta sintala terlempar di sana. Dua wanita itu terjatuh karena mereka ngeri oleh kejadian menyeramkan ini. Poan KWI tinggal kepalanya saja yang berterbangan bagai siluman. Tai Leong melumpuhkan lagi hakut keng dan menanglah pemuda itu menghadapi lawan yang amat luar biasa. Dan ketika puncak naga merah menggelegar oleh tabrakan kepala poan KWI, yang marah dan kecewa maka tempat itu menjadi sepi lagi dan awan hitam yang memenuhi tempat itu pun sirna. Hebat, kakek itu luar biasa sekali. Ia benar-benar iblis. Tapi kau membawa potongan-potongan tubuhnya, Leongko. Untuk apa benda seperti itu? Benar, sintala tiba-tiba juga berseru. Aku jijik melihatnya, tuaku. Buang saja atau lempar ke jurang. Hektometer, kakek itu akan menyatu. Tai Leong mengerutkan kening, menggeleng. Hakut keng ilmu yang mengerikan sekali, sintala. Sekali aku melepas maka tubuh itu akan mencari kepalanya dan poan KWI. Muncul lagi sebagai manusia biasa. Tidak. Sementara ini biarkan kepala dan tubuhnya memisah. Toh bukan aku yang melakukannya, melainkan kakek itu sendiri. Jadi kau akan membawa-bawa potongan tubuh itu? Aku akan menyimpannya di tempat aman. Selama poan KWI tak mau datang dan menyerahkan kepalanya, maka selama itu pula aku membawa bagian tubuhnya ini sebagai tawanan. Kakek itu bukan manusia biasa, kakek itu iblis. Ihaha, aku ngeri dan jijik sekali. Sungguh kakek itu iblis. Ya, iblis yang membuat perutku serasa mau muntah-muntah. Soat yang juga berseru, jijik memandang tubuh poan KWI yang bergerak-gerak di dalam jubah kakaknya, mau keluar tapi tak dapat. Kalau begitu cepat simpan seperti katamu, Leongko. Dan bagaimana sekarang dengan adik kita benggan? Lihat, ia pingsan di sana. Hektometer, Tai Leong teringat dan melihat adiknya itu, kening berkerut tebal. Aku akan menolongnya, engmoy. Dan kebetulan Siansu tadi menengok kita. Mari menghadap dan minta petunjuknya. Siansu Soat eng terkejut. Maksudmu gurumu kakek dewa bu beng Siansu itu? Ya, siapa lagi? Dialah yang memberiku petunjuk menghancurkan hekut keng itu. Tanpa Siansu mungkin aku tetap bingung. Ah, kalau begitu mari. Di mana dia dan ketika Soat eng berkelebat dan menyambar adiknya, terbelalak mencari-cari maka Sintala tertegun dan bertanya gugup. Bu beng Siansu ada di sini? Leong Tuako ini muridnya? Ah, pantas begini liai, eng cici. Kiranya Leong Tuako adalah murid kakek dewa itu. Aduh, sungguh tak kusangka. Hektometer, Siansu tak mau menyebut diriku sebagai murid. Tai Leong menggeleng menghela nafas, mulut tersenyum getir. Siapa saja bisa dianggap muridnya Sintala. Dan siapa saja bisa menyebut atau menganggapnya guru. Kakek itu tak mau menjadi milik orang-orang. Dia milik semuanya. Ah, kalau begitu aku ingin bertemu. Sudah lama ku dengar nama kakek luar biasa ini dan harap Tuako tunjukkan kepadaku. Aku memang akan mencarinya. Mari, jangan-jangan dia sudah pergi jauh. Sintala mengangguk. Dia berseri-seri begitu mendengar nama ini. Bu beng Siansu adalah nama yang dikenal di seantaro jagad dan hanya orang-orang tolol saja yang tak mendengar kakek ini. Maka begitu Tai Leong berkelebat dan So Ateng juga menyusul kakaknya, terbang menyeberangi puncak. Maka gadis ini pun bergerak dan heran kenapa pemuda itu meluncur di balik gunung. Tai Leong memang melewati puncak naga merah untuk turun di seberang yang sana, bergerak dan tiba-tiba tampaklah sesosok bayangan putih meluncur di depan. Dan ketika Tai Leong berseru bahwa itulah Siansu, So Ateng dan Sintala terbelalak karena bayangan itu bergerak seperti asap, melayang alias ngambang di permukaan tanah maka gadis itu berseru tertahan dan merasa pucat. Itu Siansu, mari percepat gerakan kita. So Ateng terbang mengerahkan segenap tenaganya. Wanita itu berseru girang sementara Sintala masih ragu-ragu dan ngeri. Itu Bu Beng Siansu yang kesohor di seluruh jagad. Itu kakek dewa yang namanya menggetarkan dan ditakuti iblis-iblis macam Poan Jin Poan Kaui. Ah, mengerikan. Kedua kakinya tak menginjak tanah dan melayang seperti peri. Tapi ketika So Ateng bergerak dan memanggil namanya, temannya itu tampak girang bukan main. Maka gadis ini memberanikan hatinya dan menjejakan kakinya mengerahkan semua ilmunya meringankan tubuh. Tai Leong sendiri sudah melesat dan terbang di depan, jauh meninggalkan mereka. Sintala, cepat. Kita tak boleh kehilangan kakek itu. Baik, tapi tunggu aku, Eng Cici. Tempat ini demikian terjal dan banyak jurang-jurangnya. Jangan khawatir, kau dapat melewati semuanya itu. Mari, cepatlah. Kakakku jauh di sana dan lihat hampir menempel Siansu. Sintala kagum. Tai Leong, pemuda tampan itu, tiba-tiba benar saja mengejar dan berhasil menempel bayangan putih yang melayang-layang itu. Terdengar tawa lembut dan Sintala tiba-tiba berdesir dan merasa sejuk mendengar itu. Ah, itu tawa bubeng Siansu. Bukan main lembut dan menyenangkannya. Dan ketika ia berkelebat dan mengerahkan semua ilmu lari cepatnya maka dia sudah berendeng dan berjajar dengan Soateng, temannya ini. Hebat sekali kakakmu. Kita tetap tak dapat mengejar. Hei hei, kakakku memang luar biasa, Sintala. Ayahku sendiri pun mengakui keunggulannya. Lihat, dua orang itu memperlambat larinya dan kita menyusul. Sintala tertegun. Mendengar kata-kata ayahku sendiri pun mengakui keunggulannya mendadak gadis ini sadar dan teringat sesuatu. Ingat bahwa dia belum bertanya siapa teman-teman barunya ini dan dari mana mereka. Ketegangan demi ketegangan yang mereka alami telah membuat dia lupakan semuanya itu. Dan ketika dua orang di sana memperlambat larinya dan angin meniup kencang, tutup kepala Tai Leong tiba-tiba terangkat dan terlempar mendadak gadis ini mengeluarkan seruan tertahan melihat Tai Leong terurai berambut panjang, rambut berwarna keemasan yang selama ini memang tertutup oleh kopiah atau tutup kepala merah. Kim Emo Ueng. Bukan, So Ateng berseru menghentikan larinya, mereka sudah dekat dengan Sian Su dan Tai Leong, tertawa. Kim Emo Ueng adalah ayah kami, Sintala. Itu kakakku Tai Leong. Kim Tai Leong. Apa? Jadi, jadi kau. Benar, So Ateng berseri-seri, tak menduga jelek, langsung saja menerangkan. Ayahku Kim Emo Ueng adalah ayah kakakku itu juga. Kau rupanya mengenal ayahku dan pernah bertemu. Ah, itu Sian Su, Sintala. Ayo mendekat dan memberi hormat. Namun gadis ini membelalakan matanya lebar-lebar. Sintala terkejut ketika tiba-tiba melihat rambut Tai Leong. Selama ini rambut itu tersembunyi di balik tutup kepala dan itu pun juga tak diperhatikan gadis ini karena kejadian demi kejadian selalu menimpanya. Tapi begitu tutup kepala itu lepas dan rambut keemasan Tai Leong terurai, memang pemuda ini seperti ayahnya. Maka Sintala tiba-tiba terkejut dan teringat permusuhannya dengan pendekar itu, terutama istrinya, Kim Hu Jin. Dan begitu ia melotot dan berubah merah, Soat Eng terkejut, mendadak gadis itu memutar tubuhnya dan lari meninggalkan mereka, terbang ke arah lain. Soat Eng, menyesal sekali kita tak dapat bersama lagi. Maaf, aku harus pergi dan biar kita tak usah bertemu. Hei Soat Eng terkejut, berubah mukanya. Apa maksudmu ini, Sintala? Kenapa kau berubah kasar? Hektometer, tak usah tahu. Tanya saja ayah ibumu itu dan begitu gadis itu meluncur dan meninggalkan temannya, Tai Leong terkejut. Sementara Soat Eng tertegun maka Sintala sudah jauh di bawah gunung untuk sebentar kemudian lenyap di sana. Soat Eng terbelalak dan penasaran, kaget. Cucu Dresawala itu tiba-tiba bersikap kasar dan menyebutnya begitu saja, padahal sebelumnya memanggil uci. Dan gusar atau tersinggung oleh ini tiba-tiba Soat Eng berkelebat mengejar dan melemparkan bengan kepada kakaknya. Sintala, kau gadis siluman. Daripada menanya ayah ibuku lebih baik aku menanya dirimu. Berhenti, atau aku tak mau sudah. Dua gadis itu berkejar-kejaran. Soat Eng mengerahkan Jing Sian Engnya dan tiba-tiba sudah meluncur pula bawah gunung. Jing Sian Eng adalah ilmu meringankan tubuh yang hebat namun Sintala juga memiliki kepandaian kakaknya yang luar biasa. Dulu gadis itu pernah berkejar-kejaran dengan Kim Hujain dan merekap pun imbang. Maka begitu dikejar dan Soat Eng marah memaki-maki, Sintala menoleh dan mendengus. Maka gadis itu berseru agar Soat Eng tak usah mengejar. Kau tak perlu mengejar aku. Aku masih menghargai sisa persahabatan kita. Keparat Soat Eng melengking. Kau memusuhi ayah ibuku, Sintala, berarti kau pun menghina aku. Jangan lari, dan tak usah mengingat sisa-sisa persahabatan. Hektometer, aku menghormati budi kakakmu. Jangan kejar atau aku bisa melupakan segala galanya. Lupakanlah, tak usah peduli. Aku akan menghentikanmu dan kau atau aku yang mampus haid. Dan Soat Eng yang berjungkir balik melewati lawan mempergunakan kesempatan selagi lawan tertegun. Mendadak melepas KHA Ibal Sin Kang dan memukul kepala lawannya itu. Sintala marah dan tentu saja menangkis. Tapi ketika dia terpental dan berseru tertahan, Soat Eng sudah melayang turun dan tegak menghadang. Maka gadis itu marah dan balas membentak. Jari-jari bergetar siap oleh tenaga sakti. Soat Eng, tak usah memancing-mancing kemarahanku. Kalau kau ingin bertanding bilang saja sejak tadi. Aku dapat membalaskan sakit hatiku kepadamu, haid dan gadis ini yang balas menerjang dan melepas pukulan tiba-tiba dikelit dan dielak Soat Eng. Sintala membalik dan menyerang lagi. Dan karena tujuh pukulan berturut-turut menyambar silih berganti, Soat Eng tak dapat mengelak lagi. Maka nyonya muda ini pun menangkis dan KHA Ibal Sinkeng bertemu kepertan jari-jari sakti dari cucu si Dresawala itu. Plak-plak-plak. Sintala terpelanting namun Soat Eng terhoyung mundur. Tamparan atau kepertan amatlah kuatnya dan kuda-kuda siang hujin, nyonya siang, ini geser. Namun begitu Sintala melengking da, menubruk lagi, mencabut tongkat maka gadis itu sudah menyerang lawan dan bertandinglah dua wanita ini bagai dua harimau bertina yang sama-sama kelaparan. Yang satu teringat lawan lamanya sementara yang lain terhina karena orang tuanya diejek dan direndahkan. Terima kasih telah menonton!